Halo everyone, welcome back to fansboy lagi ya Kembali lagi dengan gue Irfan Adin di segmen Tidur Sensitivitas Pro Player PUBG Mobile lagi Dan kali ini guys gue akan mereview Sensitivitas dari COVID yang terbaru Let's go Oke guys, jadi kita langsung aja ke sensitivitasnya Membahas sensitivitasnya Karena yang paling penting kita membahas sensitivitas Dari COVID yang terbaru ini ya Jadi ini adalah Sensi Ori Gue dapatkan dari IG-nya Itu ada postingan IG lah gitu Kayak hi lah gitu Dan kalian juga bisa kunjungi IG-nya lewat deskripsi juga Dan nanti gue kasih link menuju ke IG-nya COVID gitu ya Nah, kita langsung aja membahas sensitivitasnya Ya, kalian pasti udah pada tau siapa COVID Tapi yang belum tau COVID ini ya Konten kreator di Youtube ya Di TikTok juga ada Yang berasal dari negara Turki gitu ya Nah, kenapa gue bisa tau dari Turki Karena di Discord-nya itu ada dua bahasa Yaitu Turki dan Bahasa Inggris Udah gitu ya, fix Nah, kita mulai dari kameranya Kita bahas dari kameranya dulu COVID ini di kameranya 55% Which is gitu kan Ini agak rendah gitu Ini agak rendah Ya, kemudian di ADS-nya juga 55% Ini agak rendah juga Ini sensitivitas COVID ini Kalau dilihat dari kamera sama ADS rendah Apakah di Giro-nya tinggi? Kita lihat ya Nah, ini di Free Look-nya juga rendah 55% Mengikuti kamera dan ADS gitu ya Nah, kita langsung ke Giro-skopnya Nah, ini ya Di kamera ADS Free Look itu rendah Dan di Giro-nya pun rendah gitu ya Ini di TPP Noscope 200% itu sangat-sangat rendah Kalau banting-banting mungkin agak berat gitu ya Untuk user-user Phil Giro Atau yang main dua jari, tiga jari Itu agak sedikit susah Karena butuh bantingan kan Nah, ini rendah banget co Tapi mungkin ada selera orang yang Mainnya dua jari, tiga jari Tapi sensinya rendah ada juga gitu ya Mungkin ini cocok juga untuk sensi COVID ini gitu kan Nah, di redout-nya disini normal 300% Ya, standar lah ya Nah, kali tiga-nya ini agak rendah juga 150% ya Lumayan rendah ini Untuk kali tiga-nya Gue juga spray agak sedikit berat ya Kalau misalkan tracking gitu ya Nah, tapi kalau misalkan jongkok Sama tiarap mungkin bisa ini Bisa Montrol recoil ya gitu ya Nah, untuk di kali empatnya Kali empatnya juga ini rendah banget co Kali empatnya 100 itu Waduh ya Ini udah rendah parah gitu ya Tapi buat tapping-tapping M16 ini enak gitu ya Tapi kalau spray M4 kayaknya agak berat sih ya Kecuali, kecuali kalian combo dengan ADS gitu ya Karena disini masih ada ADS-nya Di mana tadi Nah, kan masih ada ADS-nya 6% ini juga lumayan bisa membantu ya Membantu Recoil Menahan recoil kali empatnya gitu Kemudian di kali enam-nya Ini normal Untuk main sniper bolt action ya Untuk spray M4 kayaknya berat gitu ya Kali delapannya juga ini normal 60% buat main sniper bolt action gitu Nah, untuk di ADS-Giro-nya ini Kayaknya tidak ada yang berubah ya Untuk ADS-Giro sama dengan Giro biasa Oke, kita langsung ke kode sensinya Oke, ini merupakan kode sensi Ori dari Covin ya Yang tadi gue udah bilang Gue dapet dari IG-nya Covin gitu ya Covin postingannya disitu Ya, kalau kalian gak percaya silahkan lah Cek deskripsi Disitu gue kasih video search gitu ya Sumber sensi ini gitu Nah, itu untuk sensinya Untuk layoutnya silahkan cek deskripsi juga Disitu ada link menuju ke layoutnya Itu layout empat jari ya Nah, layout empat jari Covin ini sangat unik gitu ya Biasanya kan orang-orang yang main empat jari Itu skopnya itu kan di kanan atas ya Tapi ini dia di kanan kiri kayak gue gitu ya Tapi gue beda main tiga jari Dia empat jari gitu Jadi bedanya cuma itu doang sih Nah, kita langsung aja preview Nah, ini Kenapa gue nganamanya VSS Lover38 Ini akun ini ya Akun siapa? Akun Covin Cuman mungkin ganti-ganti nama gitu Atau akun Covin yang lain ya Kenapa gue bisa percaya? Karena ya ini Gue dapatkan dari IG official gitu ya Ya, masa ini IG official Apa sih? Fake gitu ya Ini gak mungkin sih Gak mungkin fake gitu ya Silahkan yang gak percaya lagi Silahkan cek deskripsi ya Nah, kita langsung aja Usually out Pilih note now Oke, kita bakal testing tipis nih ya Testing tipis Siapa namanya nih? Covin ini Ini untuk kameranya Untuk di Android ini Udah pas lah ya Tapi di iPhone Biasalah agak rendah gitu Nah, untuk di giro bantingannya Ini giro TPP nooscope Ini agak rendah sih Ini butuh bantingan ekstra gitu Kalau misalkan close combat gitu ya Tapi, tapi kelebihannya Giro TPP nooscope seperti ini Ini itu Lebih stabil gitu ya Kalian Kalau misalkan panik Itu gak keliatan gitu Paniknya ya Jadi, sangat stabil Dan sangat membantu gitu Di close combatnya ya Yang gue mention juga Pas gue main di iPhone Itu di close combatnya sih Close combatnya tuh Sangat-sangat stabil gitu ya Mantap banget gitu Untuk Covin ini ya Tapi Buat spray mungkin Agak sedikit Apa ya Gue harus belajar Lebih banyak Untuk sensi Covin ini gitu ya Mulai dari kali tiganya juga Kali tiga Bisa lah gue Untuk spray gitu Tapi untuk kali empat Kayaknya spray agak berat gitu ya Ya itu Jadi, makanya Di gameplay gue Pake sensi Covin ini Gue jarang kali empat Karena emang Kurang enak gitu ya Gak kali empatnya buat spray Enaknya tuh Kali empat tuh Buat main DMR gitu ya Atau tapping-tapping manja gitu Terakhir di kali enamnya Ini Ya gak bakal bisa Spray emfor sih Ya karena berat banget 70% tuh berat ya Tapi buat main sniper bolt action Atau DMR Ini enak sih kayaknya nih Stabil banget ya Tanpa ada Getaran-getaran aneh gitu ya Oke Dan ini kalau kita spray Kali tiga ya Ini dia aja Sekali enamnya Jadi Menurut gue Sensi Covin ini Unik gitu ya Sensor rendah Yang lumayan unik juga Jadi dia Sensinya tuh Enggak rendah-rendah Banget gitu ya Enggak kayak Luxi gitu kan Luxi itu kan Di kameranya Rendah banget ya Ada Pro Player Thailand Siapa itu ya Yang sensinya tuh Rendah banget Udama di kamera rendah Di ADS rendah Freelook rendah Di Giro nya rendah gitu ya Ya itulah untuk Pro Player-Pro Player Di luar sana gitu ya Memang unik-unik Dan Yang lebih anehnya tuh Mereka jago gitu ya Ya itu Beda sih Beda orang ya Beda orang Beda sensi pasti Beda gitu ya Oke jadi kita langsung aja Mungkin ke gameplaynya Let's go I need a weapon I need a weapon I need a weapon Nah aja tembak cok rumah kirinya juga ada manik tolong tolong Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Enemies ahead Enemies ahead